Intro Selamat malam, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Baru-baru ini kita dikejutkan dengan Kenyataan daripada Tun Mahathir Muhammad yang menggelar Anwar Ibrahim sebagai kerajaan diktator Sesungguhnya Mahathir Muhammad sebenarnya dia lupa Bahwa apa yang dia buat itu ialah meludah ke langit kena muka sendiri Sebelum kita teruskan ulasan ini, kita lihat dulu asal usul daripada ulasan ini Mahathir menuduh kerajaan Anwar adalah kerajaan diktator Mahathir berkata, kerajaan tidak membenarkan orang ramai, meluahkan rasa tidak puasati atau mengkritik kerajaan Sebelum anda skip video ini, saya ingin beritahu anda kena ikuti ulasan ini sampai ke menit Yang seterusnya, kerana saya akan perjelaskan kepada anda semua siapa sebenarnya diktator yang pernah lahir di Malaysia ini Dan benarkah Anwar Ibrahim adalah diktator? Kerana sebenarnya yang lupa diri ialah Mahathir Muhammad Sepatutnya, Tun Mahathir Muhammad mencerminkan diri beliau terlebih dahulu Sebelum menggelar Anwar Ibrahim sebagai kerajaan yang diktator Ada beberapa pendedahan, ada beberapa bukti yang akan menunjukkan bahawa Siapa sebenarnya diktator? Saudara-saudara sekalian, apa yang Mahathir menyatakan pada beberapa hari ini Menjadi satu tanda tanya yang besar Apakah dia cuba mau menyatakan bahawa Selama dia menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun Beliau tidak pernah bertindak diktator Doktor Mahathir Muhammad mengecam kerajaan yang ada sekarang ini sebagai bersikap diktator Hanya kerana program proklamasi Melayu yang menampilkan beliau sebagai penganjur Ataupun sebagai pengurusi kepada perjumpaan itu Di jadwal berlaku beberapa hari yang lepas telah dibatalkan Mahathir mengkritik kerajaan kerana tidak membenarkan program itu berlangsung dan berkata Orang Melayu ada hak untuk berkumpul dan suara mereka didengari Sebenarnya pada pendapat saya, ada wajarnya perkara itu telah pun dibatalkan Kerana untuk mengelak daripada api perkawaman terus dibakar Ini adalah kerajaan diktator Kerana tidak benarkan orang ramai meluahkan rasa tidak puas hati atau mengkritik kerajaan Kata Tun Mahathir Muhammad Tetapi ketika mereka menjadi pembangkang Mereka setiap minggu mengadakan demonstrasi kata Mahathir lagi Diktator mana yang hendak letak jawatan kata beliau Saudara-saudara sekalian Selepas daripada kenyataan yang disampaikan oleh Tun Mahathir itu Hari ini Najib Bosku menyatakan satu perkara yang saya rasa saya setuju Apabila dia katakan diktator gelar orang lain diktator Najib Tun Razak melalui pesanan di Facebook beliau yang terkini menyatakan bahawa Mahathir sendirilah adalah diktator Selepas memerintah negara selama 22 tahun Dan 22 bulan, campur 22 bulan Sebenarnya Tun Mahathirlah diktator paling besar yang ada di Malaysia Menurut Najib Tun Razak Datu Sri Najib Tun Razak menyindir Tun Mahathir Sebagai menuduh kerajaan pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai diktator Kerana menghalang kebebasan bersuara Dan mengambil tindakan untuk menyekat parti pembangkang Dalam kiriman di Facebook Najib berkata adalah pelik Apabila seorang diktator memanggil orang lain dengan gelaran itu Kiriman di Facebook itu dipercaya dikendalikan oleh pentadbir ekon Facebook Najib Turut menyeraikan apa yang dilakukan kerajaan pimpinan Dr. Mahathir Selepas PRU 14 terutama terhadap Najib dan keluarganya Dalam hantaran tersebut Pentadbir kepada Facebook tersebut menyatakan Gelaran Tun Mahathir sebagai Mr. ISA Bagi mereka yang baru berjinak-jinak dalam politik Mungkin anda tak tahu apa itu ISA Tapi bagi mereka yang telah veteran di dalam politik Lama mengikuti politik termasuk saya Meskipun pada waktu itu saya masih lagi kanak-kanak Tetapi saya sudah ingat tentang ISA Yang mana ISA adalah satu undang-undang Yang boleh menangkap sesiapa sahaja Termasuk pengkritik kepada kerajaan Tanpa dibicarakan Tanpa perlu reman Boleh ditangkap Dan akan dilepaskan Selepas beberapa waktu yang ditentukan Menurut hantaran Facebook Najib Mr. ISA gelar orang lain diktator Kata Najib merujuk kepada cara pentadbiran Dr. Mahathir Ketiga kali pertama Menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun Apabila ketika itu Ramai pemimpin pembangkang ditahan Di bawah akta keselamatan dalam negeri ISA Terutama menerusi Ops Lalang Berikut adalah kenyataan Najib dalam kiriman itu Sekat dia dan keluarganya dari keluar negara Sebelum ada apa-apa dakwaan Letak roadblock kat depan lorong ke rumah dia Tunggu sampai malam sebelum Ramadan Suruh media datang saksikan dan buat live coverage Geradah rumahnya untuk beberapa hari Tukar Peguam Negara Tukar Ketua MSCC Tukar Ketua Hakim Negara Tukar Gabiner Bank Negara Malaysia Tukar Ketua Polis Lepas itu beku semua akaun-akaun bank dia Dan keluarga dia termasuk cucu-cucin Beku juga akaun-akaun bank parti dia File saman lucut hak ke atas harta-hartanya Dan rampas dulu bicara kemudian Kata admin kepada Facebook Najib itu Kenakan dia Semua ahli-ahli keluarga dia Dan peguam-peguam dia dengan berpuluh-puluh tuduhan Tak masuk akal termasuk tuntutan LHDN Jika dia ambil cuti MC sehari Tahan dokter dia untuk disoal siasat Buat seperti apa yang Mahathir pernah buat pada Najib dan keluarganya Baru layak digelar diktator Tulis admin Facebook Najib Tun Razak Dalam kiriman terbaru di Facebook Najib Pentadbir akaun itu menyebut Tak tunggu lama selepas PRU 14 Polis di bawah kerajaan Mahathir dan Mughidin Sebagai Menteri Keselamatan Dalam Negeri Sekat dan cek siapa yang keluar masuk ke rumah Najib Pondok sementara diletakkan di jalan masuk lorong Ke rumah Najib yang terletak di hujung lorong Bukannya untuk jaga keselamatan Tetapi-tapi siapa yang boleh keluar masuk Semua pelawat yang masuk atau keluar lorong tersebut Perlu serah maikad untuk daftar dengan polis Keadaan ini diteruskan bagi tempoh sekitar sebulan Tujuannya ialah untuk tidak menggalakkan kawan-kawan dan saudaranya Untuk melawat Najib ketika itu Pada masa itu semua takut untuk datang Jumpa Najib tulis admin Facebook Najib Saudara-saudara sekalian pada pendapat anda Siapa sebenarnya di taktor Kerana mengikut pengetahuan saya tentang politik di Malaysia Ketika era Mahathir Muhammad Adanya ISA menyebabkan ramai orang takut untuk bersuara Pada waktu itu juga Seperti yang didedahkan dalam pendedahan ini Media juga dihalang Ataupun media juga pada waktu itu dipilih Apa yang disampaikan melalui kaca televisyen akan dipilih Dan yang lebih teruk lagi ialah Sesiapa yang cuba mengkritik atau sesiapa yang cuba menentang kerajaan pada waktu itu Terutamanya pemimpin pembangkang akan ditahan di bawah akta keselamatan dalam negeri ISA Terutama menerusi obs lalang Sekarang anda sudah tahu Siapa sebenarnya di taktor Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen ada share video ini Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!